Intro Lolos dari maut Sepertinya akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah bisa aku lupakan Tadi sangka niatku untuk mencari nafkah Justru membawa hidup ini di ambang kematian Intro Senin pagi 25 Oktober 2021 Bus Transjakarta yang aku tumpangi ditabrak dari belakang oleh sesama bus Posisi kendaraan yang sedang berhenti di halte Cawang Ciliwung Bahkan bergeser jauh akibat kencangnya hantaman sesama bus dari arah belakang Seketika bus ringsk, kaca pecah-pecah beramburan dan orang-orang panik Belakangan aku juga baru tahu akibat dari musibah ini Dua orang meninggal dunia dan 37 orang luka-luka Sobat penyintas, namaku Hilaludin Akulah salah satu penumpang selamat dari kecelakaan bus Transjakarta Akibat dari tragedi tabrakan, kakiku patah dan memar di beberapa bagian tubuh Untuk kecelakaan itu di waktu saat saya transit di Kuningan Barat Dari Kuningan Barat itu saya naik jurusan Fluid Pinaranti Nah dari situ hanya beberapa halte ya Dari Kuningan Barat ke Ciliwung ya Halte Ciliwung Calang Ciliwung Perkiranya hanya dua halte ya Dari Kuningan itu Nah saya duduk di sebelah kanan Eh di tengah-tengah Saya pindah Ke belakang supaya saya nggak pusing Nah dari situ pas saya duduk Sudah terjadi Brak Begitu aja Tapi kayak nggak sadar Brak Udah begitu ya Saya lihat kanan-kiri semua kaca hancur Itu banyak orang-orang yang pada bedara Ntar tolong Tabrakan benar-benar berlangsung cepat Peradunya dua badan bus Mengakibatkan suara yang aku dengar Sangat mirip ledakan hebat Awalnya aku mengira Ada telepon genggam penumpang Yang meledak di dalam bus Namun perkiraanku salah Kaca-kaca pecah berhamburan Yang merupakan efek dari benturan Bahkan tubuhku ikut terbentar Saat itu semua panik Meringis Dan menahan kesakitan Dalam kondisi kebingungan Semua orang juga berteriak Meminta pertolongan Apalagi bagi mereka yang perempuan Rasa ketakutan Tergambar hebat Dari reaksi tangisan mereka Meski terkena hentakan hebat Aku berupaya memaksakan diri untuk bergerak Aku harus menyelamatkan diri Aku tidak tahu apa yang bisa terjadi selanjutnya Dengan bus ini Namun entah mengapa Kaki ini sulit untuk digerakkan Ya Allah Ada apa dengan kakiku? Saya juga mau minta Pertolongan Tapi pas saya bangun Tidak kuat saya Ternyata kaki saya Ada yang Terluka Atau patah Di situ saya lemis Di situ Minta orang-orang Paling kata orang Ada yang berdarah Ada yang Aku ada segala macam Saya pusing Lihat aku Sudah berantakan Kayak apa Di dalam mobil itu Akibat kejadian ini Aku harus mengalami patah tulang Saya mau bangun Saya pegang kaki saya Ternyata kaki saya Kayak ada yang masuk ke dalam Begitu Oh ini namanya patah Proses penyelamatan memang Tidak mudah Termasuk aku Dengan kondisi kaki yang patah Suasana dramatis Dan diwarnai Hirup pikuk warga Yang membantu penyelamatan penumpang Dari dua bus Transjakarta Yang bertabrakan Aku diungsikan sementara Ke lobi sebuah gedung Di kawasan MT Hariono Yang letaknya Tepat Berhadapan dengan Halte busway Cawang Ciliu Dalam kondisi Masih kaget Dan terluka Pas katabrakan Aku berusaha Menghubungi keluarga Aku ingin Memberitahu mereka Tentang kecelakaan Yang hampir Menjemput Nyelah Adik Ipari Yang menerima kabar ini Seketika panik Dan histeris Menelpon ke saya Di kabar Mobilnya meledak Kita bingung Kita bingung mau gimana Sedangkan kita rumahnya Semua pada jauh Posisi dia Naikkan Atas cawang Sedangkan kita kan Kerja Di daerah Serpong Kan lumayan Butuh waktu Jadi akhirnya Nelpon ke sini Pastiin Akhirnya dibawa ke rumah sakit Ya udah Akhirnya kita Ke rumah sakit Sehari-hari Seperti sebagian besar Warga Jakarta Aku juga menggunakan Transportasi umum Namun sungguh Tak disangka Kendaraan yang biasa Mengantar di kerja Membuatku berada Dalam petaka Setiap kali Setiap pulang peringin Dan naik busway itu Meski lolos dari maut Pernah berada Dalam kondisi Di antara hidup Dan mati Tentu saja Membawa trauma Namun Aku tidak punya Pilihan lain Ketakutan Harus aku hadapi Dan taklukan Semua demi nafkah Yang harus aku penuhi Untuk keluarga Jadi merasa ketakutan Dimana Karena yang pernah Dialami kan Gak bisa gak sangka Gitu Ada rasa-rasa Takut Naik busway itu Pasti Sobat penyintas Faktanya Sederet kecelakaan Yang melibatkan Bus Trans Jakarta Beberapa kali terjadi Selama tahun 2021 Penyebabnya Tentu saja Banyak faktor Dari mulai kerusakan Pada kendaraan Hingga Human error Namun Transportasi Umum ini Tetap Menjadi Pilihan Semoga saja Tidak ada lagi Peristiwa Kecelakaan bus Yang mempertaruhkan Nyawa Antara Hidup Dan mati Dari mulai Tidak Jauși Ya